Durian Pulau Seram, Serbu Pasar Ambon Sudah 2 bulan ini, kota Ambon dibanjiri buah musiman durian yang didatangkan para pedagang dari Pulau Seram. Banyaknya durian di kota Ambon, sehingga ada masyarakat yang memilu untuk berjualan di pinggir jalan, tetapi sebagian besar memilu untuk berjualan di pantai Losari dan kawasan Mardiga, kota Ambon. Dari hasil pantauan di lokasi pantai Losari, kota Ambon, banyak pedagang yang mengaku dangangannya cepat habis. Pembeli durian merasa kebungungan saat membeli durian karena banyak sekali ada yang berasal dari Pulau Ambon, seperuat tetapi pasokan terbanyak berasal dari Pulau Seram. Ibu Oda salah satu pedagang durian mengakui, walaupun duriannya cukup melimba tetap saja laku terjual dan pedagang menempatkan banyak untung. Warga yang datang untuk membeli langsung santap di tempat jualan biasanya pada sore dan selalu berpasang-pasangan untuk menikmati enaknya buah durian. Terkait keuntungan yang diraih, sudah pasti cukup menguntungkan sebab setiap buah durian, keuntungan yang didapat sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000, sedangkan buah durian yang laku terjual dalam satu hari bisa mencapai Rp450 hingga Rp500 buah. Jika melihat pasokan durian yang ada, boleh dikatakan belum seberapa. Puncaknya baru akan terlihat pada bulan April. Saat ini, para pedagang mematuk harga durian bervariasi tergantung ukuran dari Rp10.000 hingga Rp25.000 per buah. Untuk memenuhi permintaan para pembeli, para pedagang menumpuk durian berdasarkan ukuran buah. Ada juga yang menawarkan ditumpuk tiga buah dan mematuk harga Rp25.000. Terima kasih telah menonton!